Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya sabel kreasi yang kali ini membawakan penintang topologi untuk pembangunan project Oke simak terus videonya Oke kita sekarang menjelaskan tentang topologi untuk jaringan fiberoptik FTTH atau untuk pembangunan jaringan telekomunikasi FTTH atau paper to the home nah ini udah ada gambar contoh topologinya disini yang pertama ada pop existing pop existing ini biasanya berada di gardu induk kalau eh proyeknya icon plus tapi untuk biar telkom biasanya ini berada di STO perangkat ini adanya di STO ini network perangkat-perangkat perangkat-perangkat aktif di dalamnya itu ah dari sini dari pop ini kita narik kabel kabel paperoptik menuju ke new pop atau pop yang baru yang akan kita bangun atau pop yang kita bangun HP ini kalau di project icon plus namanya pop di dalamnya itu Hai ini ada perangkat aktif juga yang namanya OLT nah ini OLT ini transmitter level lebih dari 1,5 sampai dengan 5 db dbm untuk receiver level ini kurang dari 28 dbm nah ini standarisasinya untuk untuk OLT ke perangkat aktif di mini pop dari mini pop ini dari OLT ini kalau biasanya kalau di telkom ini OLT outdoor biasanya atau biasanya mereka nggak pakai OLT outdoor kalau dari kalau di telkom biasanya langsung dari eh STO ambil satuannya dari langsung dari network ini nah dari pop ini kita langsung narik lagi eh menuju FDT atau lebih kita kenal dengan sebutan odc optical distribution kabinet nah ini di dalamnya ini ini sebenarnya ada in-out disini ini itu masuk ke tray-tray untuk lebih jelasnya ada di video saya berikut apa sebelumnya nah dari tray ini di jamper lagi ke melalui ini apa splitter satu empat disini splitter satu empatnya biasanya biasanya eh mengikuti pot yang ada di OLT kalau OLT nya 16 pot berarti disininya juga splitter ada 16 splitter ini biasanya makai odc 144 atau FDT 144 untuk splitter ini kurang lebih 7,2 db nah untuk splitter nya apa maksimal redamannya itu 7,2 db nah dari sini dari FDT atau ODC ini kita tarik lagi ke tiap-tiap FAT atau ODP lebih dikenalnya itu ODP tapi disini kita sebut FAT ini menggunakan biasanya kabel kabel fiberoptik yaitu bisa 48 core bisa 24 core gimana kebutuhan nah untuk 144 ini biasanya ini kalau splitter nya 18 ini 18 FAT nya itu sampai 64 FAT eh 60 ya 62 FAT atau 64 FAT disini nah untuk splitter 18 ini ini redamannya kurang lebih 10,3 db nah setelah dari FAT barulah kita masuk ke customer nah biasanya dari customer ini ini 1 FAT ini bisa jadi 8 customer atau 8 kompas atau 8 rumah ini biasanya menggunakan kabel drop core yang kabel kecil hanya 2 core atau bisa juga yang satu core di sini di sini di ujungnya di customer ini ini biasa pakai ONT atau yang biasa kita sebut dengan modem nah jadi dari FAT ini masuk ke customer menggunakan alatnya itu ONT disini nah jadi untuk topologi ini sangat sederhana topologi jaringan fiberoptik FTH ini topologinya kurang lebih seperti ini network masuk OLT atau mini POP reminial POP disalurin lagi ke FDT atau ODC dari ODC disalurin lagi ke tiap-tiap FAT nah baru dari tiap-tiap FAT ini menuju ke customer oke mungkin sekian penjelasan tentang topologi untuk end-to-end FTH ini pembangunan project FTH terima kasih untuk supportnya semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih